kali ini kita akan menggunakan ini perlatannya yaitu karung itu bekas karung beras kemudian kita menggunakan ini sabut sabut biasa sabut emas itu juga kita menggunakan dulang tradisional ada dulang dan juga ini tempat untuk mengambil bahannya yaitu yang menggunakan ini khusus pengambil mengambil bahan material untuk emas dan juga batok lapa nah karung dan sabut kita satukan kemudian kita kita taruh di kita pasang sabutnya terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati guys setelah kita memasang sabutnya kita akan mengambil bahan disana nah pinggir ini selamat menikmati selamat menikmati hai 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 terlarut kan mis kita ambil lagi selamat menikmati 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 masya Allah alhamdulillah alhamdulillah rezeki anak soleh ini abang yang sedang mendulang mas itu punya Bini Kiga punya istri 3 guys mantap abang ini Masya Allah juga semestinya Alhamdulillah silahkan disini bang silahkan wah mantap bang Alhamdulillah resikianak sole tempat masak bang tadi mana bang itu tanpa jeda guys videonya guys dari ambil bahan sampai ke proses pendulang tradisionalnya itu tanpa jeda agar kalian tau prosesnya gimana ambil emasnya mantap bagus sekarang kita mau memisahkan emas hasil kita hari ini dengan pasir hitamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati proses pemisahan emas dengan pasir hitam tengah hari sudah sore selamat menikmati 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 selamat menikmati